Baik, jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan Majlis Hakim, dengan ini saya menolak putusan Majlis Hakim dan saya menyatakan dandik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai putusan Fonis Hybrisik siap kemarin, teman-teman, di mana Hybrisik ini mendapat Fonis hukuman penjara 4 tahun, lamanya, teman-teman. Ini kasus di data swipe rumah sakit ummi. Belum lagi, kasus di Petamburan Hybrisik ini kena hukuman penjara, putusan dari Majlis Hakim 8 bulan. Kemudian di kasus Megamendung Hybrisik hanya didenda 20 juta rupiah. Nah, yang menjadi berat adalah putusan Majlis Hakim di kasus data swipe, di mana Hybrisik dihukum, di Fonis dengan hukuman penjara 4 tahun. Ini yang menimbulkan banyak pendapat di kalangan masyarakat, bahkan anggota DPR juga mengomentari, menanggapi terkait ini. Nah, teman-teman, terkait putusan dari Majlis Hakim kemarin, ini ada tanggapan yang cukup menarik juga untuk kita simak, yaitu dari Kiai Haji Anwar Abbas. Beliau adalah ulama yang saat ini mengembang tugas di Majlis Ulama Indonesia. Beliau mencermati terkait tugas dari seorang Hakim. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Nasihat untuk para Hakim, tugasnya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Masalah kebenaran dan keadilan dalam Islam merupakan masalah yang sangat penting, yang harus ditegakkan dan diperjuangkan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, seorang Hakim benar-benar tidak boleh menyimpang dari tugas suci dan mulia tersebut. Untuk itu, dia tidak boleh memiliki rohfah atau rasa kasih sayang, dan atau pilih kasih dalam penegakan hukum dan kebenaran dan keadilan tersebut. Dengan istilah lain, seorang Hakim harus bisa menegakkan hukum tersebut dengan tanpa mengenal pandang bulu. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Jika anakku yang bernama Fatimah yang sangat aku sayangi, dan aku cintai mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya. Ini adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika anakku Fatimah itu mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ini menjadi salah satu pegangan dari tentunya umat Islam harus menegakkan hukum secara adil, tanpa pandang bulu. Bahkan Rasulullah ini membuat contoh anaknya sendiri kalau mencuri dipotong tangannya. Itu artinya bahwa seorang Hakim itu mempunyai tugas mulia dalam menegakkan keadilan. Karena kalau kita bicara keadilan, teman-teman, ini sebenarnya sudah ada di dalam sila-silapannya sila. Ada dua sila, di dalamnya ada kalimat keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka ini keadilan menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dengan keadilan, ini akan bisa membuat ketenangan di masyarakat. Kalau tidak bisa melakukan keputusan secara adil, ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, teman-teman, Pak Anwar Abbas ini memberikan nasihat kepada para Hakim. Seorang Hakim tidak boleh dan jangan mau diintervensi oleh siapapun termasuk oleh sang penguasa dan si pemilik kapital agar dia sebagai Hakim memiliki kebebasan untuk bisa memutus sebuah perkara dengan tempat dan benar. Serta dengan seadil-adilnya, hal ini harus diperhatikan oleh seorang Hakim karena apapun keputusan yang dia buat, hal itu harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat di depan pengadilan Allah SWT. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya pekerjaan seorang Hakim. Di dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Bu Raidah R.A. Dia mengatakan, Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa Hakim itu ada tiga macam, yaitu dua di antaranya ke neraka dan satu di surga. Ini sebuah hadis, nanti pada akhirnya Hakim itu yang dua masuk neraka, yang satu masuk surga. Hakim yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, yaitu Hakim yang mengetahui kebenaran dan dia berhukum mengambil keputusan dengan kebenaran. Sementara ada dua macam Hakim yang lain yang akan dilempar oleh Allah ke neraka, yaitu pertama Hakim yang mengetahui kebenaran, namun dia menyimpang dari kebenaran itu. Artinya keputusannya itu menyimpang. Padahal Hakim itu tahu terkait kebenaran itu. Yang kedua adalah Hakim yang tidak mengetahui kebenaran, lalu mengambil putusan hukum bagi manusia atas dasar kebodohannya tersebut. Nah, itu teman-teman, salah satu nasihat dari Pak Kiai Anwar Abbas mengenai tugas seorang Hakim. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya orang yang bisa menegakkan hukum adalah Hakim. Karena Hakim akan memutus orang itu bersalah atau tidak. Karena orang yang bersalah tentu akan dipenjara. Nah, kalau putusan itu tidak sesuai dengan kebenaran, maka akan menyengsarakan orang yang diputus bersalah itu. Karena itu, Pak Anwar Abbas ini mengingatkan hadis Nabi terkait satu Hakim nanti akan masuk ke surga dan dua Hakim akan masuk ke neraka. Itu, teman-teman, yang menjadi nasihat dari Pak Anwar Abbas. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kemarin ketika Habib Rizik ini disidang dan kemudian difonis bersalah oleh Majelis Hakim, Habib Rizik difonis empat tahun penjara. Nah, ketika usai, selesai sidang, ini Habib Rizik ini maju ke depan, menyalami para Hakim. Habib Rizik juga mengatakan di sana bahwa pada saatnya nanti kita akan bertemu di pengadilan akhirat. Ini adalah salah satu pesan penting dari Habib Rizik kepada para Hakim. Karena, sekali lagi, teman-teman, putusan Hakim ini adalah menentukan nasib seseorang. Apakah masuk dalam penjara atau keluar dari penjara. Nah, kalau putusannya ini benar, maka tentu Hakim ini akan mendapatkan satu pahala dari Allah dan akan dimasukkan ke surganya. Tetapi, jika putusan itu salah, maka Hakim itu akan masuk neraka. Nah, ini yang disampaikan oleh Habib Rizik. Beliau mengatakan kita akan ketemu di pengadilan akhirat. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari kumparan. Habib Rizik salami Hakim Usef Vonis. Kita akan ketemu di pengadilan akhirat. Habib Rizik tidak terima dengan Vonis bersalah yang dijatuhkan Hakim terkait kasus data swab rumah sakit umi. Ia langsung banding atas Vonis empatan penjara yang dijatuhkan Hakim. Sesaat setelah sidang ditutup, Habib Rizik langsung maju dan menyalami ketiga Hakim satu persatu. Terima kasih, Majelis Hakim. Insya Allah kita akan ketemu di pengadilan akhirat. Assalamualaikum. Kata Habib Rizik di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2021. Waalaikumsalam, jawab Hakim. Setelah itu, ia langsung menuju meja para pengacara. Lawan terus sampai banding, lawan terus, ujar Hai Rizik. Dalam kasus ini, Hakim meyakini Hai Rizik terbukti bersama Habib Hanif Palatas dan Antitatat menyebarkan berita bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di masyarakat. Perkara ini terkait dengan kondisi kesehatan Hai Rizik yang disebut pernah terinfeksi COVID-19 beberapa waktu lalu. Menurut Hakim, selama dirawat hingga pulang, muncul sejumlah pemberitaan terkait Hai Rizik di media sosial. Hai Rizik, Hanif Palatas dan Antitatat kemudian menyampaikan kabar soal kondisi kesehatan tersebut, yakni bahwa Hai Rizik dalam kondisi sehat. Hakim menilai keterangan-keterangan itu tidak benar alias berita bohong sebab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menyiarkan pemberitaan kabar bohong, kata Hakim. Hakim membenarkan ketika itu Hai Rizik hanya baru menjalani swab antigen dan hasilnya reaktif, belum ada hasil tes PCR. Jadi ini teman-teman yang perlu kita garis bawah, bahwa Hakim itu sebenarnya tahu. Tahu bahwa Hai Rizik ini masih dalam taraf tes antigen. Jadi bukan tes PCR, tes antigen di sana menyebutkan Hai Rizik adalah reaktif. Tetapi reaktif ini belum tentu positif, karena positifnya itu harus ada tes PCR. Sementara ketika Hai Rizik menyampaikan itu, hasil PCR-nya itu belum keluar. Sehingga tidak bisa dikatakan Hai Rizik positif. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar Hai Rizik untuk menyatakan bahwa dalam kondisinya kemarin itu ketika menyampaikan testimoni dalam keadaan sehat. Karena memang Hai Rizik waktu itu sehat, bukan dalam kondisi sakit. Dan beliau mengatakan tidak membahas terkait COVID-19 waktu itu. Kalau saya dengar, beliau hanya menyatakan kondisinya waktu itu dalam keadaan sehat, bugar, kemudian pemeriksaan baik-baik saja, dan semoga sehat terus. Intinya itu teman-teman yang disampaikan oleh Hai Rizik. Tetapi Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bahwa Hai Rizik itu sakit. Nah yang mengatakan itu adalah Hai Rizik, bahwa dirinya itu sehat. Karena beliau dalam kondisi sehat bugar, dan setelah itu memang Hai Rizik pulang ke rumah. Karena merasa sehat, merasa bugar, beliau pulang ke rumah. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait Hai Rizik, di mana Hakim tetap berkeyakinan bahwa Habib Rizik bersalah dan difonis 4 tahun penjara. Namun Habib Rizik dengan fonis itu, beliau mengatakan menolak dan akan mengajukan banding. Artinya tidak menerima terkait fonis yang dijatuhkan oleh majelis Hakim. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.